wmr ending dan lukisan itu dibuat kata paperi dibuat pada tahun 1970 ada foto juga temen temen selamat menikmati Assalamualaikum oke teman-teman mungkin sebagian dari kalian udah tahu dengan lokasi ini karena dulu saya pernah kesini untuk masuk ke lantai yang tujuh tingkat buat kalian yang belum nonton bisa cek aja videonya di deskripsi saya sudah saya sudah sediakan dan sekarang saya mau ke sebelah sini karena dulu saya belum naik ke bangunan yang ini nih kalau yang itu udah ya buat kalian yang penasaran bisa cek aja videonya oke oke dan kita lanjut disini Assalamualaikum Bismillahirrahmanirrahim wow anjay ini tangga udah keropos ini udah keropos tangganya ya dan itu di depan mohon maaf buat kalian mungkin ngedengar suara orang bicara karena banyak banget warga yang nonton acara konten pagi ini ya Bismillahirrahmanirrahim oke disini ada satu sofa atau kursi keren banget ini ya ya ini teman-teman bisa lihat jendela jendela dan semua terbuat dari kayu cuman sebagian dari tembok dan ini rumah yang udah pada tua rumah yang ini jadi di di tengah-tengah lantai tujuh tingkat ini ada satu rumah di tengah-tengahnya itu rumah yang udah puluhan tahun dibangun ya ini juga udah kosong lantai juga sih katanya nah nanti kita kesini nanti kita ke lantai ini ini kalau nggak salah berapa lantai ya eh empat atau lima lantai yang ini kalau yang sebelah sana tujuh lantai oke Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Assalamualaikum Oh ya teman-teman kalian jangan lihat dari bangunannya jadul atau tua gini karena dalamnya itu wah unik-unik keren-keren sih ini barang-barangnya nih ada kursi ini kursi apaan ya nih ini kursi ya ya beberapa topeng topeng ini satu apa nih kok bukan topeng ini apaan ya tuh ini bergeletakan entah kenapa bisa disini dan lemari lemari jam ini lemari jam ada juga eh apaan ya itu suara dari atas pantai yang itu oke gue jadi enggak fokus nih menunjukkan satu objek nama-namanya ah udah merinding belum apa-apa udah merinding Hai setelah hajim teman-teman bisa lihat di sini topeng 123 masih banyak ya oke disini ada ini namanya aduh lupa gue tapi unik banget ya teman-teman ini unik banget ini jadul unik nih keren-keren sih saya akui keren-keren koleksi-koleksi dari rumah ini masih dengan pemilik yang sama dengan orang yang sama Pak Peri saya udah izin sama Pak Peri nya dan udah izin ke RT bahkan ke pihak desa juga tadi udah izin ya Assalamualaikum oke teman-teman ini ada lukisan bunga oke kita kesini oke Assalamualaikum Assalamualaikum oh sorry ada ranjang bayi teman-teman disini hmm ini lukisan atau wallpaper lemarinya sih udah kekinian ya udah modern ini sempet digunakan juga sebelum dikosongkan ini ini ranjang bayi oke ini kamar Assalamualaikum ini kamar teman-teman kita cukupin tipe wajah ya ya ini kamar juga kosong kita lihat oke kita lanjut ke tangga yang tadi ya wow keren sih lampunya ya teman-teman bisa lihat ini kayak yang modern gitu ya lampu ini warnanya emas tapi bukan emas asli sih oke deh nah bahkan di atas juga itu lampunya ini pelapon-pelapon atasnya nggak pakai pelapon cuma langsung dari kayu tuh lantai-lantainya dari kayu kita nanti ke atas nginjak kayu-kayu ini nih saya takut itu udah keropos udah rapuh tapi demi keselamatan tadi kita bareng-bareng disini cek lokasi karena takut ada beberapa bangunan yang udah rapuh dan kita juga disini bareng sama bang ajis sama yusuf kreator dan teman-teman yang lain dari Tegal dari Semarang juga oke Bismillahirrahmanirrahim ya kalian bisa lihat satu ranjang satu ranjang dan kipas ada lampunya itu komputer komputer jaman dulu iya 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 oke ini tadi kita cek lokasi ngangkat ke atas ini ini tadi pas kita cek lokasi ini udah singkretek kasada bersuara nih lantai-lantai ini saya takut jebol ya jadi kita lewat sini iya saya lupa nunjukin jam tadi saya sempet cek jam juga tadi jam 23.51 tapi masih kedengaran suara di masjid entah lagi ada acara apaan saya kurang tahu ini yang tadi ya di bawah suara oke teman-teman kita lanjut sebelah sini dan entah kenapa saya lebih merinding di bangunan yang rumah yang tengah-tengah tadi ya dibanding di lantai-lantai yang ini apa karena mungkin sebelum di oh iya jadi sebelum dibangun rumah atau lantai tujuh tingkat ini sudah berdiri rumah yang tadi yang di tengah rumah yang tadi itu sudah ada sebelum dibangun bangunan-bangunan ini ya dan ditinggalkan juga sudah 10 tahun lebih teman-teman puluhan tahun bahkan oke kita sebelah sini ya ini kalau kita lihat ada beberapa lantai-lantai yang banyak kotoran kelawar oke mungkin disini ada kelawar kali ya nanti deh kita masuk ke sini ya teman-teman Assalamualaikum Assalamualaikum eh aku mati wow teman-teman bisa lihat ada beberapa lampu yang dihias dengan ini namanya apa nih wow ada cermin ya teman-teman bisa lihat ini kursi-kursinya udah jadul klasik banget itu kan dari kulit bambu kursi-kursi kayak gini udah jarang dilihat cuman sekarang ya hanya sebagian di rumah-rumahan yang ada kursi-kursi kayak gini mungkin itu juga di peninggalan atau di rumah-rumah nenek-nenek kita gitu kan kalau kita lihat biasanya kalau sekarang di rumah-rumah modern itu nggak ada kayak gini tuh kelihatan bentuk lemari juga ini klasik loh jarang ada bentuk lemari kayak gini jaman sekarang nah oke kita lanjut disini teman-teman Assalamualaikum ini ini keretak tuh oke kita lihatin dulu Assalamualaikum wow ini ranjang teman-teman ranjang ada lemari kaca tuh toiletnya namanya kalau bahasa Sunda toilet wow keren disini dari kayu dari pintu dari jendela bangunan ini dibangunnya ya oke nih nih wow lagi-lagi kita nemu kursi yang terbuat dari kulit bambu ya hinis kalau bahasa Sunda hinis namanya ini ini banyak kotoran kelawar ya kayaknya dia hanya bersarang disana deh tidur disana ya tuh wow ini apaan ya kayak openan kue gitu ya lampu hias mungkin dulunya ini 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 asbak ini asbak yang dimukir keren banget oke kita lihat sebelah sini oke ini meja lampunya keren banget temen-temen lihat temen-temen lihat temen-temen lihat kursinya jadi mentok kayaknya sih temen-temen karena saya cuman mengeksplor bangunan yang sebelah sini enggak ke tujuh lantai itu tapi gapapalah biar gak penasaran dengan bangunan yang ini jadi buat temen-temen yang belum nonton di rumah yang tujuh tingkat yang sebelahnya kalian bisa cek videonya di link deskripsi yang saya sudah sediakan oke 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 jadi iya asli cuy bu wangi banget wow kita ke bawah lagi oke nah ini tangganya udah keropos nih ini tangganya keropos ini tangganya keropos murid juga sih atuh oh iya di sini ada satu piano saya lupa makanya saya turun ke bawah ada piano temen-temen oh iya ini bisa di giniin ya oh udah nyala cuy piano nya gimana ya ayo ay 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 setahun ay Asyik banget ya Piano, waduh lah mungkin cukup temen-temen ya Mungkin penulisan saya di rumah ini sudah cukup Buat kalian yang suka dengan video ini silahkan tekan tombol like dan dukung channel ini dengan cara subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam